Selamat datang di Erkin Sukses Channel. Subscribe now. Matur, thank you, nge. Sampai sarjana. Kami akan berikan semoga dengan cara ini kita ingin semangati keluarga-keluarga para curit untuk mereka bisa melahirkan kembali para curit-para curit bangsa ini untuk bisa menjadi bagian dari penjaga-penjaga bangsa ini. Gubernur Jatim mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh ACT sebagai wujud kepedulian terhadap keluarga korban tenggelamnya KRI Tenggelam 402. Kami menyampaikan terima kasih ACT dan global wakaf memberikan atensi, support untuk penguatan semangat dan juga support yang terkait dengan keberlanjutan ya. Jadi mereka ya hari ini mungkin harus bersama-sama kita kuatkan semangatnya keluarga dari para armadu patriot bangsa dari KRI Tenggelam 402. Kami terima kasih saja sudah dibantu dan sampai saat ini banyak sekali yang merespon kami KRI Tenggelam ini. Dalam pemberian bantuan ini, aksi cepat tanggap juga menyerahkan 100 ton beras dan 10.000 karton air mineral untuk didiskribusikan ke pondok pesantren di Jatim. Pemberian bantuan ini juga dilepas langsung oleh Gubernur Jatim di halaman Gedung Negara Gahara di Surabaya pada Minggu sore.